selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati abdulillah isawan dari indonesia dan selamat datang kembali di channel youtube saya jadi di video ini saya akan berbagi dengan anda 10 website berguna untuk proyek berikutnya yang adalah di video ini kita akan berbicara tentang 10 resourcen ikon untuk anda baiklah nomor 1 kita punya ikon tabler seperti yang anda lihat di sini ikon tabler ini memberikan kita lebih dari 4000 open source free svg ikon yang sangat kustomisasi, tidak ada atribusi dan juga untuk penggunaan, maksudnya kita bisa menggunakan ikon ini untuk free, seperti yang anda lihat di sini ada buku yang kita bisa cari di sini mungkin wifi atau orang atau orang, dan sebagainya dan sebagainya dan di sini kita juga bisa mengkontrol ikon seperti ikon size ikon stroke dan kemudian color di sini sticky toolbar dan sebagainya dan untuk menggapkan ikon kita bisa menggapkan ikon yang kita ingin menggapkan dan kemudian pilih ikon dan ia akan menggapkan clipboard kita dan jika anda menggapkan ikon ini menarik untuk anda anda bisa klik link di deskripsi di bawah nomor 2 kita mempunyai ikon body seperti yang anda lihat di sini di ikon body ini kita bisa download customise edit dan personalise lebih 180.000 open source ikon percaya oleh kompani yang besar seperti framer midjourney figma google dan sebagainya dan di sini di bawah kita lihat kontrol untuk ikon seperti ikon color kita bisa pilih style yang ikon atau kita bisa menggapkan ikon atau kita bisa menggapkan background untuk gradien dan juga di sini kita mempunyai search box dan di sini kita bisa pilih ikon di sini dan untuk mendapatkan ikon ini kita bisa pilih ikon yang kita ingin menggunakan di projek kita let's say kita ingin ikon ini dan di sini kita mempunyai buton copy di sini atau kita bisa save di sini kita bisa sign in Google atau kita bisa sign up menggunakan email dan password kita jadi jika Anda mempunyai ikon untuk Anda Anda klik link di deskripsi di bawah nomor 3 kita mempunyai ikon ini ini kita hanya mendapatkan 200 ikon untuk gratis dan Anda mendapatkan 1000 ikon di sini Anda dapat klik pro di sini dan Anda dapat upgrade dengan menulis di sini dan di sini di versi kita dapat ikon dan kita akan mendapatkan kontrol di sini seperti ini ikon dengan warna yang berbeda kita dapat login login atau sign up dan di sini kita dapat download atau kita dapat berbagi dengan orang lain dan jika Anda mempunyai ikon ini menarik untuk Anda Anda dapat klik link di deskripsi di bawah nomor 4 kita ada ikon pospor adalah ikon untuk interface diagram dan di sini kita dapat download semua dan kita dapat mencari ikon di sini dan akan membawa kita ke ikon di sini yang kita dapat mencari menggunakan search box di sini dan kita dapat mencari ikon style dengan regular thin, light, bold, fill and to a tone di sini mungkin regular dan juga kita dapat mengubah ikon size di sini yang default adalah 32 dan kita dapat mengubah warna di sini dengan input hex code untuk warna ikon dan let's say kita ingin mencari home atau house ikon jadi mungkin kita dapat mencari ikon ini dan ketika kita mencari ikon itu akan menunjukkan seperti copy svg dan download svg dan ini svg raw dan sebagainya ini adalah opsi yang lebih kita dapat download png file atau copy png di sini ini ini png file ini png file ini png file ini png file dan jika Anda menarik dengan ikon ini Anda dapat klik link di deskripsi di bawah nomor 5 kita mempunyai simbol ikon seperti nama di sini simbol ikon menawarkan lebih lebih 2750 free svg ikon untuk popular brand seperti yang kita lihat di sini saya pikir ikon ini membuat ikon untuk logo brand di sini kita katakan apple jadi saya harap ini di sini dan ya apple di sini kita bisa copy svg file atau kita bisa download di sini atau kita bisa download di pdf format svg dan kita bisa mempunyai hero ikon dan di ikon ini sekarang versi 2.0.18 yang bermakna kita akan mendapatkan 300 ikon dengan mit licensi di sini ikon mempunyai tagline svg ikon yang dibuat oleh css yang bermakna kreator ikon ini adalah pembuat css yang kita tahu css itu jadi di sini kita bisa mencari ikon mungkin home kita bisa mencari ikon dan ketika kita mencari ikon itu kita akan melihat copy svg atau copy gsx maksudnya itu akan menjadi komponen react yang kita bisa gunakan dalam project react kita jadi di sini kita juga bisa mencari ikon style seperti solid mini dan so on kita bisa mencari copy svg dan itu akan copy ke clipboard dan kita bisa mencari ikon ini bisa klik link di deskripsi di bawah nomor 7 kita mempunyai ikon jadi seperti ikon jadi ikon ini ikon ikon mempunyai ikon mempunyai ikon mempunyai ikon sekitar 287 ikon dan kita bisa cari di sini mungkin home mungkin a row dan di sebelah ikon seperti size stroke width color dan untuk mendapatkan ikon kita ingin ikon akan otomatis download ke komputer lokal kita lihat di sini otomatis download ikon ke divi dan kalian bisa klik link di deskripsi di bawah nomor 8 kita tidak tahu bagaimana menulis ini ikon ikon tinggal ikon 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 produk lebih dari 1500 ikon di sini terlalu sebesar untuk react swift flutter dan figma react native dan kita bisa donate to the creator here to support the creator of this icon and here when we scroll down we will see like here it's a group by maybe like the type this is 3d editor we will see like 3d icon like a cube and then this is like this cube again and so on it's it's have 40 icon here and on the right side we see search button we can use here and it will show the result and when we hover to the icon we will see two button here copy svg or download so we can copy svg and we can paste in our figma or other software we want to use and here we also have a control like optical size stroke width and also the color here so if you are interesting with this icon oil you can click link in the description below number nine we have carbon icon so as we can see here carbon design system it's not only icon but in this video we will focus on icons only which is here also provided by carbon and as we can see here we can see like alpanumeric and then app catalog and also we can search here people maybe and it will show us the result like emoji and this is person and so on and so on so when we hover to the icon we will see like a download svg and copy copy here and here we also see like usage and this is code if we want to use this carbon icon we can use using nbm here using nbm package and this is how we can use this icon from carbon's icon so if you are interesting with this carbon icons you can click link in the description below the last but not least number 10 we have a room icon this room icon i think is summarized gather around all the icon library here into one site which is relum as we can see here we see like google material icon box icon 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 noir carbon tabler post bar feeder icon symbol icon hero icon and so on it mean it gather around here so let's say we can select a google or we can select all here it's mean we will get all here from feeder icon hero icon tabler icon by just visiting this site which is relums icon and here we also can load more and here to get the icon we can simply press or select the icon and on the bottom we will see like size and then here we can copy for webflow copy for figma and also we can download it as svg all right so this is item this website gather around all the icon library website into one site which is realm icon as you can see in this video i have show you 10 icon resource for you which is i hope this will be useful for you for your next project so you can max your project more item using all this icon so yeah i think that's enough my video jj if you have any questions or comment write it on the comment field thank you so much and see you again on the next video you